Aku mau bagiin satu ayat yang berarti buat aku dan mungkin bisa nguatin kalian juga disini Amsal 25 ayat 26 Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik Ini berarti banget karena waktu itu aku sempet ngalamin namanya khawatir Bingung sama jalan hidupku, selalu ngandalin diri sendiri, ngandalin orang lain Sebelahnya itu jadi khawatir terus isi otaknya Kekhawatiran terbesarku itu adalah pertama dari dulu udah SMA udah gagal Terus kuliah juga gagal Terus aku merasa kayak no skill gitu loh, kurang ada skill disitu Jadi aku takut buat masa depanku Aku ngerasa kayak aku gak bisa apa-apa Itu, aku bisa nemuin ayat ini tuh waktu karena aku ngerasa kayak aku tiap malam susah tidur Udah mencoba tidur terus, dari jam 10 merem gitu Tetap gak bisa tidur sampai jam 2, otaknya muter terus Terus akhirnya memutusin buat cari kotbah Kristen, bagus Dan ketemu itu Aku nih udah nerima Tuhan, udah percaya Tuhan gitu Tapi kok masih khawatir? Kenapa? Jadi iya loh, aku nih udah percaya loh Kenapa aku masih takut lagi emang ke depanku ya? Gini deh, kalau aku udah tahu ada Tuhan di hidupku gitu loh Ngapain aku masih perlu takut? Karena menurutku kita udah gak perlu khawatir Karena Tuhan lebih tahu kita, rancangan Tuhan tuh lebih gede Lebih besar lah, daripada rancangan kita sendiri Gitu Oke buat kalian anak muda yang mungkin lagi khawatir Lagi bingung sama jalan hidupmu Ini salah satu lagu yang nguatin aku Semoga bisa nguatin kalian juga Kau membuatku sesuai rencanamu Kau memegang setiap musim hidupku Ku serahkan semua kekhawatiranku Ku milikmu Semua kekuranganku kau pun tahu Tetap kau pandang indah dalammu Ku angkat tanganku dan berseru Ku milik full to head Oke buat kalian yang mungkin lagi ngerasa down Ngerasa bingung nama jalan hidupmu Terus kayak gak ada yang mengerti kamu gitu Kamu bisa hubungi sahabat 24 yang mau berdoa buat kamu Nomornya di bawah sini